Mustika gaib jilid 10. Mendengar kata-kata itu, Kang Hao melangkah mundur ke belakang, ia masih tidak mengerti akan ucapan Hang Pin, bukankah ketika Hang Pin melakukan gerakan kempelangan dengan tongkat bajanya, ia sama sekali tak mengerahkan tenaga dalam, ia hanya sedikit merasa terkejut, hingga pada bagian perut pusarnya ada suatu hawa yang bergerak akibat kekagetan itu. Dan kemudian melihat bagaimana Hang Pin begitu sulit tampaknya untuk melakukan gerakan serangannya. Kejadian itu diluar dugaan Kang Hao, dan ia saat itu masih belum mengerti apa yang terjadi atas diri Hang Pin, maka buru-buru ia berkata lagi, kau salah paham. Aku sama sekali tidak mengerahkan tenaga dalam. Bagaimana bisa kau katakan aku mengerahkan tenaga dalam si pendekar goblok belum mengerti tenaga dalam. Suara kata-kata Kang Hao itu, jelas terdengar di telinga Hang Hao, kemudian lenyap di telan angin lembah. Hembusan angin lembah mengibar-ngibarkan baju Hang Pin, sepasang mata butanya diarahkan ke depan di mana suara Kang Hao didengar keluar, sedang tongkat Tio Chiat Piannya kini disilang di depan dada. Ia berdiri menghadapi Kang Hao, wajah Hang Pin berkerut keras, ia menahan hawa amarahnya yang sudah hampir tak bisa dikendalikan lagi, dengan suara gemetar karena marahnya Hang Pin berkata, kau sangka karena sepasang mata kubuta tidak dapat mengetahui bagaimana kau mengerahkan ilmu tenaga dalam itu, dan bagaimana kau tadi menerjang aku. Bukan kenah maksudmu hendak membunuh. Salah potong Kang Hao. Kau salah paham. Aku memang lompat menerjang maju, tapi maksudku bukan hendak membunuh dirimu tapi sebaliknya untuk menangkap dirimu yang sempoyongan keluar goa, agar kau jangan sampai jatuh, tapi kenyataannya kau sudah melayang nyeplos keluar. Tanda petik. Mendengar itu, Hang Pin tertawa berkakakan suara tawa itu mengema ke seluruh isi lembah, lama ia tertawa demikian rupa. Hingga dari sepasang matanya yang buta mengeluarkan air mata. Setelah ia menyusuti air matanya dengan ujung baju lengan kiri, baru Hang Pin berkata lagi, kau bilang tidak akan membunuh aku. Kau kata hendak menolong aku agar jangan sampai aku jatuh, tapi kenyataannya kau menambah kekuatan tenaga dalammu mendorong aku keluar lembah. Manusia busuk. Ucapanmu tidak beda dengan ucapan licit gurumu pekut ISU. Tanda petik. Mendengar ucapan Hang Pin demikian rupa, Kang Hao jadi bingung, sementara ia tak dapat menjawab perkataan Hang Pin, dan dengan seruling peraknya ia menggaruk-garuk belakang punggungnya, entah bagaimana punggung itu mendadak jadi terasa gatal, karena badan Kang Hao tidak mengenakan pakaian, tampak bagaimana kepolosan perutnya dan urat-urat lengannya yang begitu kekar. Garukan batang seruling pada punggung Kang Hao terdengar di telinga Hang Pin yang tajam, begitu ia mendengar suara garukan tadi, Hang Pin membayangkan kalau lawan di depannya sedang menyiapkan ilmu pukulan guna menyerang dirinya, ia jadi tersentak kaget. Tongkat baja tiok ciat pian, yang disilang di depan dada, mendadak saja. Diputar demikian kerasnya di depan dirinya, suara desingan dari putaran tongkat itu menggema isi lembah. Kalau keadaan Hang Pin dikagetkan oleh suara garukan seruling Kang Hao, yang dianggapnya lawan telah menyiapkan serangan pukulan, maka Kang Hao bisa melihat, kawan buta di depannya telah memutar tongkat baja tiok ciat panya untuk melakukan serangan, mendadak saja dia berteriak, tunggu, kau jangan serang dulu. Tanda petik. Dengan masih memutar tongkat tiok ciat pian, Hang Pin tertawa dingin lalu berkata, kau hendak menipuku. HMM. Apa aku tak tahukah sudah menyiapkan pukulan serangan beracunmu? Aku bersedia adu jiwa. Tanda petik. Eh, mana ada pukulan beracun selakeng HOO tambah bingung. Apa kau ini gila? Aku baru saja menggaruk punggungku dengan seruling, bagaimana kau katakan aku menyiapkan pukulan beracun? Tanda petik. Mendengar ucapan itu, dengan masih memutar tongkat tiok ciat pian, Hang Pin melangkah mundur, keningnya berkerut, telinganya terus dipasang untuk mendengar gerakan Kang Hao, Tapi sampai saat itu Kang Hao masih berdiri tidak bergerak, maka tahulah Hang Pin kalau suara yang tadi didengarnya memang adalah suara garukan seruling, dan karena ia telah salah sangka, maka selembar wajahnya menjadi panas. Karena rasa malu. Beruntung waktu itu mukanya telah dipupuri oleh obat perubah wajah, hingga dari seorang gadis, ia menjelma menjadi seorang pemuda, Kalau saja wajah itu tidak tertutup oleh pupur obat pengubah muka, maka akan tertampak bagaimana mukanya yang menjadi merah mateng karena malunya. Dan gerakan tongkat tiok ciat piannya juga tambah mengendur. Kemudian katanya, baik. Karena mataku buta, aku telah salah sangka dengan gerakanmu, tapi gurumu adalah musuh suhuku. Maka perhitungan ini harus diselesaikan. Nah kau bersiaplah. Aku akan segera melakukan serangan tongkat maut setelah berkata demikian, Hang Pin berdiri tenang, ia menenangkan pikirannya, kemudian tongkat tiak ciat piannya dipegang dengan dua tangan di depan dada, Tongkat itu diarahkan lurus ke depan, tepat ke arah jantung Kang Hao, seakan ia hendak melakukan gerakan tusukan ke depan. Kang Hao menyaksikan Hang Pin sudah siap akan melakukan gerakan tusukan dengan tongkat wajahnya, ia jadi kebingungan. Memandang mendelong ke arah sahabat buta itu. Sementara itu, Hang Pin yang berdiri dengan meluruskan tongkatnya ke depan, dengan langkah tenang ia melangkah maju, setindak demi setindak mendekati Kang Hao. Kang Hao masih berdiri di tempatnya, begitu ia melihat gerakan langkah kaki Hang Pin yang demikian tenangnya mendatangi, kian lama kian dekat, Kang Hao melangkah mundur setindak demi setindak ke belakang, sedang Hang Pin terus melangkah maju, tapi karena gerakan mundur Kang Hao menuju ke lamping lembah, ketika badannya membentur lamping batu, ia tak dapat melangkah mundur lagi. Hang Pin maju dengan tongkat diluruskan ke depan, ia mengkerutkan keningnya, selalu mengikuti suara gerakan badan Kang Hao, Kang Hao, tongkatnya terus diarahkan ke bagian dada lawan. Dan ketika ia mendengar Kang Hao terus melangkah mundur ia tersenyum adem, dan begitu Kang Hao mepet di lamping batu, Hang Pin masih terus maju. Tapi begitu tiba sejarah lima kaki di depan Kang Hao, ia menghentikan langkahnya. Kang Hao berdiri mepet pada lamping batu lembah, ia bisa melihat bagaimana ujung tongkat baja lawan sudah diarahkan di depan dadanya. Kini ia juga sudah siap untuk melakukan gerakan. Pembelaan diri, ia akan melakukan gerakan jurus menggunting dan merampas tongkat lawan. Itulah jurus ilmu silat yang pernah ia latih dari guru pertamanya Beng Cie Sian Seng. Tapi mendadak saja pikiran itu berubah mana kala ia teringat akan pesan suhunya yang kedua, Perkut Iesu alias Kong San Batu Ke, Bukankah ia dilarang untuk melakukan gerakan semelarangan dan kalau nanti dalam menghadapi Hang Pin ia melakukan gerak jurus guntingan, Bukankah akan mengakibatkan bahaya, meskipun ia belum yakin akan hasil latihannya selama dua tahun di bawah asuhan Kong San Batu Ke, Tapi hati Nurani Kang H.O.O. yang mulia itu tidak mau mencelakai orang tanpa sebabmu Sebab lebih-lebih tentang permusuhan antara guru Hang Pin yang bernama Cui Ngou Ko dan Perkut Iesu, Ia sama sekali tidak tahu menahu. Dan setelah berpikir bolak-balik, maka buru-buru berkata, Hang Pin, kau tunda dulu seranganmu, dengarlah. Mendengar itu Hang Pin menggereng, ujung tongkat masih diarahkan pada dada lawan, Terdengar ia berkata, kau mau menggunakan akal licik apa? Dengar dulu sahut Keng H.O. Setelah itu kau boleh menyerang sesuka hatimu. Tapi dengan syarat. Tanda petik. Kentutmu bentak Hang Pin. Perhitungan balas dendam ini, tanpa syarat. Tanda petik. Baik potong Keng H.O.O. Tapi dengar, guruku pernah berkata, Aku dilarang untuk membuat gerakan sembarangan, Kalau tidak akan mencelakai diri lawan. Maka kau boleh serang aku dengan tangan kosong, Aku tak akan melakukan serangan balasan atau mengelap. Tanda petik. Kau takut kalau kau mampus di ujung senjataku, bentak Hang Pin. Manusia licik, kau suruh aku. Menyerang dengan tangan kosong, Tentunya dibalik itu kau akan melakukan serangan dengan senjata serulingmu. Tanda petik. Tidak jawab Keng H.O.O. Mau atau tidak seru Hang Pin. Kau terimalah serangan tongkatku. Inilah jurus tongkat maut setelah berkata begitu Hang Pin melangkah maju lagi satu tindak, Dan ujung tongkat tinggal beberapa dim saja di depan dada Keng H.O.O. Keng H.O.O. menghadapi sikap keras lawan di depannya, Ia tak bisa berbuat lain pikirnya, Apa boleh buat, semua orang selalu memusuhi diriku. Tanda petik. Setelah berpikir begitu, Ia mulai mengatur langkah, Akan melakukan gerak jurus menggunting, Ia sudah tidak mau peduli apa akibat dari gerakan itu. Tapi mendadak saja, Ia teringat kembali akan ucapan suhunya, Tentang gerak jurus kunci dari ilmu karakter. Bukankah gerak jurus kunci itu, Dilakukan dengan menyelang kedua tangan di depan dada, Dan saat ini di depan dadanya sudah mengancam ujung tombak, Maka dengan gerak jurus mengunci itu lebih baik daripada gerak jurus menggunting. Kalau saja tenaga karakter yang diciptakan suhunya Kongsan, But oke itu suatu hal yang omong kosong dan tidak dapat mengunci tubuh lawan di depannya, Seperti orang terkena totokan jalan darah. Maka dengan gerak mengunci menyelang kedua tangan di depan dada, Ia dapat mengelakkan serangan tusukan pada dadanya, Dan kemudian ia bisa menjatuhkan diri ke tanah, Bukankah dengan demikian serangan lawan bisa dielakkan juga? Dan kalau kekuatan ilmu karakter itu terbukti ada, Maka itu juga tidak membahayakan diri Hang Pin, Karena Hang Pin hanya akan mengalami seperti orang yang terkena totokan jalan darah. Dan, setelah berpikir bolak-balik memutar otak, Akhirnya Kang Hao mengambil kepatusan yang mantap. Lalu katanya, Nah, kau sudah boleh menyerang setelah berkata begitu, Kedua tangan Kang Hao diuruskan ke bawah di depan kedua pahanya, Ia siap menunggu serangan Hang Pin. Mendengar tantangan Kang Hao, Kemarahan Hang Pin memuncak. Dengan mengeluarkan suara teriakan kerasia melakukan serangan. Tongkat Tioq Ciat Pian yang sudah berada di depan dada Hang Pin mendadak saja diangkat naik ke atas, Kedua tangannya yang memegang gagang tongkat turut naik lurus sampai ke atas kepala, Berbarengan dengan gerakan itu Hang Pin melambung ke atas dan kaki kanannya meluncur ke depan menyerang dada Kang Hao. Kang Hao tidak menyangka akan perubahan gerakan Hang Pin, Ia jadi kaget, Karena semula disangkanya tentu Hang Pin akan melakukan gerakan tusukan ke arah dadanya, Ternyata, gerakan itu hanya tipuan belaka, Karena yang melakukan serangan ke arah dada Kang Hao bukanlah ujung tongkat Tioq Ciat Pian, Tapi tendangan kaki Hang Pin, Sedang serangan tongkat dilakukan dari atas udara dengan menggunakan ujung gagang tongkat menghajar batok kepalanya. Ketika tadi Kang Hao mendengar suara teriakan dan perubahan gerakan Hang Pin, Dengan buru-buru ia lalu melakukan gerakan mengunci, Kedua tangannya disilang dan diangkat ke atas dada, Dan waktu itu serangan tendangan kaki Hang Pin sudah meluncur datang, Tapi begitu gerakan silangan tangan Kang Hao bergerak ke atas menyambut pendangan kaki, Hang Pin mendadak saja badan Hang Pin yang melakukan serangan melambung itu mental ke atas, Hingga tendangannya juga mengenai tempat kosong, Dan serangan totokan gagang tongkat pada batok kepala. Lawan juga tak dapat dilaksanakan. Hang Pin gagal melakukan serangan tongkat mautnya, Bahkan kini badannya mental tinggi ke udara, Terdorong oleh tenaga kekuatan yang tak terlihat dan tak mengeluarkan suara, Ia jadi kaget dan belum lagi rasa kagetnya hilang, Mendadak saja seperti ada kekuatan aneh yang membuat kedua tangan dan kaki seperti bergerak saling silang Seakan kedua tangan itu menempel satu dengan lain dan keadaan sepasang kakinya pun demikian pula, Kemudian tubuhnya jatuh ambruk di atas tanah. Sedang tongkat yokciat piannya terpental dan mementur lamping lembah. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, Keng Hao sama sekali tidak menduga bagaimana akibat dari gerak mengunci ilmu karakter, Ia tidak tahu apa yang sudah dialami Hang Pin, Ia hanya bisa melihat kalau di tengah udara mendadak tongkat yokciat pian Hang Pin terpental, Dan tubuhnya jatuh ambruk di tanah. Setelah melakukan gerak jurus mengunci tadi, Ia masih berdiri di tempatnya memandang bengong pada Hang Pin yang sudah ambruk tak berkutik, Tidak jauh di depan dirinya sejarak delapan tombak. Lama Keng Hao memandang bengong pada Hang Pin yang menggelepak di atas tanah, Sepasang tangan Hang Pin seperti melekat menjadi satu, Lurus di atas kepalanya dan sepasang kakinya pun demikian juga, Napasnya tersengal-sengal, Tampak tubuh Hang Pin yang demikian rupa berkutik bergerak, Guna melepaskan kedua tangannya yang saling tempel, Melilit, Tapi begitu ia bergerak, Seakan ada satu kekuatan yang membuat kedua tangan dan kaki itu tambah tak dapat bergerak, Dan badannya pun seperti seekor ikan yang kehabisan air, Hanya bisa menggelepar-gelepar di tempatnya. Keng Hao melihat kejadian itu, Ia melangkah maju ke depan untuk melihat lebih teliti apa yang terjadi, Dan ketika ia bisa menegasi. Bagaimana Hang Pin sedang menggelepar-gelepar berusaha melepaskan diri dari pengaruh kunci ilmu karakter, Mendadak saja Keng Hao tertawa berkah-kahkan. Mendengar suara tertawa Keng Hao menggema ke seluruh isi lembah, Hang Pin jadi lebih beringas, Hatinya marah dan mengamuk berusaha untuk bangkit berdiri, Tapi, Tambah ia mengerahkan tenaganya, Badannya seperti tambah lengket pada bumi hingga akhirnya ia tak bisa bergerak sedikitpun. Keng Hao menonton kelakuan Hang Pin demikian rupa, Ia terus tertawa berkah-kahkan, Ia tidak dapat menahan rasa gelinya. Hang Pin merasa terus-terusan ditertawakan lawan, Dengan napas tersengal-sengal ia membentak, Anak babi. Kalau mau bunuh, cepat bunuh. Kau jangan tertawakan. Aku lebih suka mampus daripada kau Ina demikian rupa. Ilmu iblismu ini memang sangat luar biasa. Untuk apa mempermainkan orang? Sebenarnya Keng Hao tertawa berkah-kahkan bukanlah mencertawakan Hang Pin, Tapi mendadak ia teringat akan dirinya sendiri, Bagaimana ketika pertama kali ia mendapat latihan ilmu karakter di dalam goa Hoa Ietong, Waktu itu ia diperintahkan untuk menciptakan hawa amarahnya memukul tiga simpul kain di atas langit-langit goa, Bukankah keadaan waktu itu, sama dengan keadaan Hang Pin, Begitu ia bernaps untuk melakukan serangan, Maka seperti ada kekuatan tenaga yang membuat dirinya berat dan tak dapat berkutik mengingat peristiwa itu, Yang kini dialami Hang Pin, Maka ia jadi tak dapat menahan rasa gelinya. Maka sudah tertawa berkah-kahkan. Tapi Hang Pin sudah jadi salah paham atas suara tawa itu, Disangkanya Keng Hao sedang menghina. Maka ia terus memaki dengan menuduh Keng Hao menggunakan ilmu siluman. Hai, anak babi bentak Hang Pin, berkutat di atas tanah. Kau bunuh aku. Jangan terus-terusan tertawa seperti babi gila. Tanda petik. Mendengar makian itu, Keng Hao dengan tersengal-sengal karena tertawa, Ia berkata, Sabarlah, kalau kau ingin mempus. Aku tidak melarang. Tapi urusan permusuhan antara gurumu itu dan perkut ISU, Aku tidak punya sangkut laut apa-apa, Dan kau jangan memaksa aku untuk turun tangan, Karena meskipun kau gunakan care apa, Aku tak akan melawanmu. Ini kali kau sudah terkunci oleh jurus kunci dari ilmuku, Tapi itu juga aku tidak menduga sebelumnya, Karena ilmuku ini aku dapatkan dari guruku perkut ISU alias Kongsan. But oke. Hari ini dalam keadaan dirimu terkunci demikian rupa. Kalau aku ingin membunuhmu itulah urusan gampang, Dengan melempar tombakmu itu ke atas dadamu pastilah kau akan binasa. Tanda petik. Mendengar sampai di sini Hongpin tidak sabar lagi, Ia berteriak keras, Anak babi. Bunuhlah. Keng Hao mendengar disebutnya berulang-ulang ucapan anak babi, Ia tidak menjadi marah, Dengan menggeleng kepala ia melangkah menuju di mana tongkat Tioq Ciat Pian menggeletak, Di pungutnya tongkat tersebut, Kemudian ia menghampiri Hongpin sejarak dua kaki, Ia menghentikan langkahnya dan berdiri, Sambil menunjuk dengan tongkat baja, Keng Hao berkata, Inilah tongkatmu. Memang sungguh aneh, Senjata luar biasa. Nah, kau sebagai biangnya babi, Menghadapi seekor anak babi. Mendadak Hongpin menggereng, Ia berusaha menggulingkan dirinya ke arah Keng Hao, Tapi kekuatan aneh yang mengekang dirinya tak pernah lepas. Membuat ia tak dapat bergerak. Sementara Ia Kang Hao sudah berkata lagi, Saudara Hongpin, Tenangkanlah jiwamu, Di dalam lembah ini aku berjanji akan membantumu mencari angsa emas berkepala naga, Dan nanti setelah kupunahkan pengaruh kunci ini, Kau boleh pulang ke pulau Chin Hang Tu, Tunggu aku di sana, Setelah aku mendapatkan angsa emas, Segera aku akan berkunjung ke pulau mu. Dan beritahu gurumu bahwa permusuhan yang terjadi antara ia dengan guruku pekut Iesu di luar tanggung jawabku. Tanda petik. Mendengar sampai di situ Hongpin mendadak menggereng, Katanya, Dasar anak babi, Kau mau lepas tangan atas tanggung jawab perbuatan gurumu. Murid tidak tahu diri. Tanda petik. Dengan masih berdiri memegangi tongkat Tio Chiat Pian, Keng Hao berkata lagi, Bukannya aku tidak mau tanggung jawab atas perbuatan guruku, Tapi ku rasa, Apakah gurumu sanggup merobohkan diriku? Dan juga, Kejadian beberapa tahun itu sungguh mengherankan, Kalau suhuku mempunyai seorang musuh, Atau ia pernah melakukan pembunuhan, Mengapa ia tidak pernah menceritakan padaku, Dan mengapa ia seperti seorang yang baik hati? Kalau seumpama kejadian itu benar, Kemungkinan gurumu pernah membuat sakit hati pada guruku, Dan dendam itu tidak akan habis saling balas-membalas Tapi aku di sini terus terang saja, Aku tak akan melakukan pembalasan dendam apapun, Dan aku tak takut menghadapi ancaman balas dendam dari gurumu. Nah, Sekali lagi mengertilah, Dan dengar baik-baik untuk terakhir kalinya, Aku bersumpah untuk membantumu mencari angsa emas berkepala naga, Guna memulihkan kebutaan matamu, Dengan demikian bukankah aku sudah bisa mengurangi dosa guruku? Tanda petik, Hong Pin yang menggeletak di tanah, Mendengar ucapan itu, Tiba-tiba tertawa dingin, Kemudian katanya, Akal busuk, Kau jangan banyak kampanye di depan hidungku. Nah, Terangkan di mana gurumu itu sembunyi setelah aku kembali ke pulau, Akanku beritahu suhu. Tanda petik, Guruku ulang Kang Hao, Wajahnya menengadah ke atas, Ia memandang kehijauannya langit siang itu, Pemandangan di sekitar lembah merupakan lamping-lamping batu. Otak Kang Hao teringat bagaimana ketika suhunya memerintahkan ia terjun ke bawah jurang dari atas puncak gunung Hang Tong San dan akhirnya ia terguling-guling jatuh, kecemplung ke dalam sungai. Selagi Kang Hao mengingat kembali bagaimana ia bisa sampai di tempat ini, mendadak saja Hang Pin sudah membentak lagi, Hai, di mana gurumu? Guruku. Di dalam goa Hoa Ietong, di puncak gunung Hang Tong San. Bagus, Seru Hang Pin. Sekarang kau buka totokan iblis ini. Aku akan segera kembali ke pulau melaporkan pada suhu. Tanda petik. Kang Hao mengangguk kepala, katanya, Baik. Tapi kau ingat, jangan cari suhuku, tunggulah aku di pulau mu. Aku akan segera ke sana. Tanda petik. Sampai kapan kau akan datang? Paling lama dalam waktu tiga bulan, dapat atau tidak aku menemukan angsa emas berkepala naga, aku akan melapor padamu. Juga ku harap kau lupakanlah permusuhan ini. Nasibku memang buruk, selalu menemukan musuh jahat, meskipun aku sendiri tidak tahu bagaimana mulanya timbul permusuhan-permusuhan itu. Tanda petik. Hoa Ietong Pin juga merasa aneh menghadapi pemuda di depannya, pemuda itu tidak mengenakan baju atas, ia hanya memakai celana yang sudah rombeng, tapi masih tampak bersih, dan kalau benar sang guru itu bermusuhan dengan pekut Iesu alias Kongsan. But oke, mengapa murid dari musuh itu tak segera turun tangan membunuh? Bukankah kesempatan itu sudah berada di depan mata, bahkan ia mendengar bagaimana Kang Hao akan membantu mencarikan angsa emas berkepala naga dan akan diantarnya sendiri ke pulau. Kalau Hang Pin mengingat sumpah dan pesan gurunya untuk membunuh setiap generasi dan anak murid pekut Iesu, ia harus segera dapat membunuh Kang Hao, meskipun ia sudah dalam keadaan tidak berdaya. Tapi mengingat sikap Kang Hao demikian rupa, hatinya menjadi lemah, lebih-lebih wajah si pemuda itu cukup ganteng, dalam hatinya timbul perasaan aneh. Itulah perasaan naluriah kewanitaannya. Hingga sejenak wajahnya menjadi berubah-ubah. Beruntung ia dalam penyamaran sebagai laki-laki dan pupur obat perubah wajah itu telah menutupi perubahan wajahnya. Kalau tidak tentunya Kang Hao bisa melihat bagaimana wajah lawan yang menggeletak itu mengalami perubahan beberapa kali, Kang Hao juga tidak mengetahui kalau pemuda yang menggeletak di atas tanah itu adalah seorang gadis buta. Sejenak di dalam keadaan hawa lembah yang sejuk itu, terjadi pergulatan dialog pada rongga otak mereka masing-masing. Hingga suasana di dalam lembah menjadi sunyi, kesiuran anginlah yang terdengar. Kesunyian itu rupanya tak berlangsung lama karena Hang Pin yang menggeletak di tanah sudah berkata lagi, Lekas buka totokan setanmu. Aku akan penuhi semua kehendakmu. Tanda petik. Mendengar itu, Kang Hao yang masih berdialog dalam rongga otaknya, jadi kaget. Kemudian katanya, Nah begitulah hendaknya, Aku menghendaki dua hal, Pertama permusuhan antara guru-guru kita ditunda. Kedua kau boleh pulang ke pulaumu. Setelah aku mendapatkan angsa emas berkepala naga aku akan segera menyerahkan benda itu padamu. Setelah berkata demikian, Kang Hao meletakkan tongkat Tioq Chiat Pian di atas tanah, Kemudian ia melangkah maju dan membongkokkan badan, Tangan kanannya menepuk beberapa kali pada tangan dan kaki Hang Pin, Itulah kera ia membuka kunci dari ilmu karakter. Hang Pin menggelepak di atas tanah, Ia melihat bagaimana tangan Kang Hao bekerja menepuk-nepuk, Mendadak saja ia jadi cemberut, Bagaimana seorang gadis bisa ditepuk-tepuk demikian oleh pemuda yang baru ia kenal, Tapi karena ia dalam penyamaran, Ia tak bisa menyalahkan Kang Hao. Kang Hao melakukan gerakan tepukan pada tubuh Hang Pin, Sekian lama tapi kedua tangan Hang Pin belum juga mau terlepas, Masih tetap berpilih melengket jadi satu, Maka buru-buru ia berkata, Kau masih marah Hang Pin menggereng, Katanya, Bagaimana kau tahu, Aku masih mendongkol terhadapmu. Kang Hao jadi tersenyum, Katanya, Ilmu yang ku pelajari sangat aneh, Kalau kau belum bisa melenyapkan hawa amarahmu, Maka aku tak dapat membuka kunci ini. Tanda petik, Ilmu apa tanya Hang Pin mendelikan mata. Kau menggunakan ilmu siluman apa? Hai, Keluh Kang Hao Kini ia duduk di samping Hang Pin memperhatikan si buta yang masih mengomel terus, Katanya, Kalau kau terus-terusan mengomel. Begini, Aku tak sanggup membuka totokanku. Jadi aku harus bagaimana tanya Hang Pin? Lenyapkan hawa amarahmu. Jawab Kang Hao Ilmu gila gerutu Hang Pin. Dadaku masih panas. Bagaimana aku harus melenyapkan hawa marah seketika? Kalau begitu, Seru Kang Hao bangun berdiri kemudian jalan ke arah kaki Hang Pin yang masih melekat jadi satu, Kemudian membungkukan badan, Lain tangannya menepuk-nepuk. Hang Pin yang mengetahui kalau Kang Hao menepuk sepasang kakinya, Ia jadi kaget, lebih-lebih ketika tepukan itu naik ke arah pahanya, Segera ia membentak, Hai, apa perlunya mesti menepuk ke seluruh? Penanglah seru Kang Hao memandang Hang Pin. Kau toh bukan seorang perempuan, Mengapa harus takut ditepuk olehku? Mendengar ucapan itu, Hati Hang Pin merasa geli. Pikirnya, Kalau saja Kang Hao mengetahui ia adalah seorang gadis, Pastilah si pemuda tak akan melakukan hal yang demikian. Tapi karena saat ini Hang Pin dalam penyamaran, Dan Kang Hao belum mengetahui tentang penyamaran itu, Ia terus saja menepuk kaki sampai ke paha Hang Pin, Setelah selesai melakukan gerakan itu, Lalu ia jalan ke arah kepala Hang Pin, Dan katanya, Aku sudah membuka kunci yang mengekang kebebasanmu. Tapi kau harus melenyapkan hawa amarah melebih dulu, Baru kau bisa bergerak bebas. Setelah berkata begitu, Kang Hao meninggalkan Hang Pin, Ia jalan mengelilingi lembah, Memperhatikan keindahan alam di bawah lembah itu. Sementara itu Hang Pin masih menggeletak di tanah, Ia bisa mendengarkan bagaimana langkah kaki Kang Hao Oh kian lama kian menjauhinya, Dan dari pendengarannya ia mengetahui Kalau lawan sedang melakukan perjalanan mengelilingi lembah. Waktu itu, Otak Hang Pin berpikir, Ilmu yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak ini sebenarnya ilmu apa. Kalau dikata itu merupakan ilmu totokan jalan darah jarak jauh, Tapi bagaimana kira membuka totokan itu Harus lebih dulu keadaan orang yang tertotok melenyapkan hawa amarahnya. Dan bukankah tadi Kang Hao telah menepuk-nepuk tangan dan kakinya, Dan kalau merasakan dari tepukan-tepukan itu, Ia sama sekali tidak merasakan keandahan apa-apa, Hanya terasa beberapa kali getaran memasuki urat-urat halus. Tapi keadaan dirinya belum juga bisa lepas dari kekangan ilmu totokan aneh ini. Maka setelah berpikir bolak-balik segera ia mengosongkan pikirannya, Menenteramkan hatinya guna melenyapkan hawa amarah yang masih mengamuk dalam dada. Begitu Hang Pin berhasil menenangkan pikiran, Maka lenyaplah seng hawa amarah dan waktu itu tanpa disadari, Mendadak saja, Ia meletik bangun. Dan ilmu kunci dari Kang Hao sudah terbuka, Hingga kini ia bisa membebaskan diri. Saking heran, Hang Pin jadi berdiri melongot, Kemudian baru ia berteriak memanggil, Hai! Kang Hao Kang Hao mendengar suara panggilan itu, Ia sengaja jalan menghampiri, Kemudian katanya, Nah, kau sudah bebas. Tanda petik. Setelah berkata begitu, Kang Hao mengambil tongkat Tioq Ciat Pian yang menggeletak di tanah, Kemudian diserahkan pada Hang Pin, Sambil berkata, Ini tongkatmu. Mendengar Kang Hao menyerahkan tongkatnya, Hang Pin segera menyambuti, Kemudian tongkat itu ditunjang di depan dirinya, Lalu ia berkata, Ilmu yang kau gunakan itu apa namanya? Itulah ilmu karakter. Jawab Kang Hao. Mendengar keterangan itu, Hang Pin mengkerutkan kening, Serunya. Ilmu karakter? Bukankah itu berarti ilmu jiwa benar sahut Kang Hao? Itulah ilmu yang bersumber dari intisari kemurnian jiwa. HMMM. Apa bukan kekuatan roh? Tanya Hang Pin. Kekuatan roh Kang Hao bingung. Ya, ilmu kekuatan roh, Kata Hang Pin. Tapi tak mungkin, Mana bisa seorang iblis seperti Perkut Iesu menciptakan ilmu itu, Karena ilmu yang bersumber dari kekuatan roh itu, Haruslah seseorang yang memiliki jiwa bersih. Tidak seperti gurumu yang bertangan berdarah. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Mendadak Kang Hao tertawa kecil katanya, Kau mulai ngaco berbarengan dengan akhir ucapan Kang Hao, Mendadak saja tanpa diduga semula, Hang Pin sudah mengayun tongkatnya, Tongkat Tio Chiat Pian, Yang digunakan sebagai tongkat mendadak bergerak ke atas, Kemudian mengempelang batok kepala Kang Hao. Kang Hao belum sadar akan adanya bahaya, Ia masih berdiri dengan tenang, Ketika tongkat lawan sudah berada di atas kepalanya, Ia baru kaget, Kekagetan mana membuat pusar perutnya terasa panas, Dan berbarengan saat itu, Tongkat yang meluncur datang tadi, Tertahan di tengah ulara, Sedang Hang Pin terhuyung-huyung mundur ke belakang, Kemudian, Terpelanting roboh. Melihat kejadian itu, Kang Hao hanya melompongkan mulut, Ternyata kekuatan karakter bisa bekerja tanpa ia sendiri menghendaki. Begitu serangan lawan datang, Maka lawan itu akan segera terpelanting roboh dengan otomatis. Sementara itu Hang Pin yang roboh terguling, Cepat ia meletik bangun, Kini ia siap sedia dengan tongkatnya menjaga serangan balasan Kang Hao, Tapi lama ia berdiri tak terdengar lawan melakukan serangan, Bahkan dengan suara datar ia mendengar kata-kata Kang Hao, Hang Pin, kau masih penasaran? HMMM, ilmumu memang luar basa, Jawab Hang Pin. Hari ini aku benar-benar tunduk. Tapi ingat, Dendam itu belum bisa dilenyapkan. Nah kalau kau mau balas menyerang, Silahkan. Tanda petik. Sudah ku katakan. Jawab Kang Hao. Aku tidak punya permusuhan. Untuk apa balas menyerang? Nah kau boleh pergi. Setelah berkata begitu, Kang Hao lalu membalikan badan, Ia meninggalkan Hang Pin, Kemudian lompat naik ke lubang guawa. Hang Pin mendengar langkah kaki Kang Hao meninggalkan dirinya, Dan dengan rasa penuh kemendongkolan karena tak dapat membalas dendam suhunya kepada murid pokut ISU Yang juga merupakan musuhnya, Juga karena akibat asap beracun, Pukulan perkut ISU, Maka sepasang matanya menjadi buta. Kini ia hanya bisa menghela nafas panjang, Jalan meninggalkan lembah. Di el dalam goa, Kang Hao duduk di atas batu, Seruling peraknya diselipkan di pinggang, Kepalanya menunduk ke bawah, Ia memikirkan nasibnya. Aneh. Apakah ucapan si buta itu benar? Kang Hao berkata sendiri. Kalau perkut ISU yang dimaksud Hang Pin, Adalah guruku, Pastilah urusan akan lebih runyam lagi. Tapi mana mungkin suhu memiliki sifat kejam demikian rupa, Hingga ia membunuh seluruh isi pulau Chin Hang Tu, Meskipun suhu memiliki sifat-sifat aneh. Ia memang aneh, Setelah dua tahun melatih diriku di atas puncak gunung Hang Tong San dalam goa Hoa Ie Tong, Ia menyuruh aku terjun ke dalam jurang, Hingga sampai satu hari penuh tubuhku melayang-layang di udara terbuka menembusi awan, Kemudian menggelinding di lamping-lamping gunung, Lalu jatuh masuk ke dalam sungai. Kang Hao bicara sendirian di dalam goa itu, Pikirannya jadi dipenuhi serbu satu macam pertanyaan. Apakah benar suhunya perkut ISU adalah seorang iblis kejam? Ia terus duduk terpekur di dalam goa hingga matahari tenggelam. Hari berganti malam. Bagaimana Kang Hao bisa berada di dalam goa itu? Maka mari kita kembali mengikuti kejadian ketika ia lompat terjun dari puncak Hang Tong San. Memutar balik kisah sebelumnya. Setelah Kang Hao lompat keluar dari dalam goa Hoa Ie Tong, Tubuhnya melayang-layang turun ke bawah, Waktu itu, hati kecilnya menunggu-nunggu Sang Guru yang akan segera turun tangan Memberi bantuan agar dirinya jangan sampai jatuh terbanting pada batu-batu cadas yang banyak terdapat di lareng gunung. Tapi setelah ia melewati kepulan awan, Sang Guru belum juga tampak melayang turun. Karena memang saat itu gurunya di dalam goa Hoa Ie Tong sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Setelah satu hari ia jatuh melayang ke bawah, Ia baru bisa melihat bagaimana keadaan di bawah, Di antara menghijaunya bumi, Kian lama tampak tonjolan-tonjolan batu di lareng gunung. Hatinya jadi kaget bukan kepalang, Kalau saja tubuhnya jatuh. Membentur batu pastilah akan jadi hancur lebur. Beruntung ketika ia hampir jatuh di kaki gunung, Berada di atas sebuah pohon, Maka cepat ia menjamret ranting pohon, Tapi karena ia baru saja jatuh dari tempat yang sangat tinggi, Begitu ranting pohon itu dijamret, Maka ranting tadi sudah terbawa bobot berat badannya kemudian patah. Dan badan Kang Hao jatuh ke bawah, Lalu bergelundungan ke bawah lamping gunung. Beruntung Kang Hao pernah mendapat latihan ilmu silat dari guru pertamanya Beng Chie Sian Seng, Ketika badannya jatuh menggelundung ke bawah lamping gunung, Ia dapat menghindari benturan-benturan batu gunung pada kepalanya, Kemudian tubuhnya yang terus bergelundungan terus masuk kecemplung ke dalam sungai. Kang Hao tak pandai berenang, Begitu kecemplung ke dalam sungai, Kontan tubuhnya kelelap ke dalam air, Hingga tiba di dalam sungai. Di dasar sungai, Ia merayap berusaha menuju ke tepian. Meskipun ia tahu, Kalau waktu itu ia tidak bisa membedakan mana bagian tepi dan mana bagian tengah sungai, Tapi terus saja ia merayap di dasar sungai. Dan bila setelah ia menemukan tepi sungai, Ia akan segera merambat naik ke atas. Dan tak lama, Benar saja, Kepalanya membentur tanah tepi sungai. Hatinya jadi girang, Ia lalu berdiri, Dan merambat naik ke atas. Beru-u-u-u titik. Kang Hao menyemburkan air dalam mulutnya. Kemudian ia lompat naik ke darat. Tangannya segera meraba pada hinggangnya. Ia khawatir seruling pemberian suhunya jatuh ke dasar sungai. Tapi seruling itu masih berada di tempatnya. Di tepi sungai Kang Hao bisa melihat keadaan sekitarnya, Ternyata sungai itu terletak di antara dua lemping gunung yang sempit. Kang Hao mencari goa untuk ia istirahat. Dan setelah ia mendapatkan lubang goa, Ia duduk bersandar di depan. Pintu goa. Di mana ia duduk melamun hingga hari menjadi gelap Dan sinar rembulan perlahan-lahan memancarkan sinarnya. Selagi Kang Hao memandangi seng rembulan yang baru muncul di atas langit, Mendadak saja telinganya mendengar suara berisik dari dalam goa. Suara berisik tadi membuat lantai goa jadi bergetar keras. Saking herannya ia lompat bangun memandang ke dalam goa. Waktu itu sinarnya rembulan bisa menerangi lubang goa, Tapi sinar rembulan itu tak bisa terus menerangi goa bagian dalam di sana tampak gelap, Dan suara berisik itu keluar dari dalam goa, Menimbulkan getaran pada lantai goa. Dengan mempelototkan mat lebar-lebar, Kang Hao terus menatap ke dalam. Sedang suara berisik makin santer. Dan tak lama kemudian ia jadi lompat mundur ke belakang, Karena dari dalam goa itu seperti menggulung air bah menerjang dirinya. Belum lagi Kang Hao bisa berbuat apa-apa, Gulungan yang tampaknya seperti air bah itu sudah berada di depan mata, Kemudian berpencaran dan menggulung. Kini sepasang metu Kang Hao bisa melihat kalau benda yang merupakan air bah itu ribuan ekor tikus yang mengeluarkan suara mencicip sangat berisik. Tampak tikus-tikus tadi seperti akan menyerang dirinya, Tapi aneh, Tak seekor tikus pun dapat mendekatinya, Begitu mereka maju beberapa kaki di depan Kang Hao, Mendadak mereka berkelilingan memutari diri si pemuda yang berdiri mematung terlongong-longong. Tambah lama ribuan ekor tikus yang berlarian mengelilingi dirinya tambah banyak, Bertumpukan dan kemudian saling gigit sendiri di antara kawan mereka. Membuat peristiwa itu tambah membingungkan. Waktu itu Kang Hao masih belum sadar, Kalau ia sedang menghadapi rombongan tikus kelaparan yang berusaha menggerogoti dirinya, Tapi ribuan tikus itu tak dapat mendekati si pemuda. Disebabkan bekerjanya ilmu aneh karakter. Meskipun tikus-tikus yang berlarian mengelilingi dirinya tak bisa mendekati ia, Tapi suara mencicip dari tikus itu membuat telinganya jadi berdengung, Dan tiba-tiba saja tanpa disadari, Ia merabah seruling perak. Lalu meniup seruling itu dengan menirukan suara cicip tikus. Maka di empat penjuru lubang goa itu memancar sinar terang yang keluar batang seruling. Ribuan tikus yang sedang saling gigit di antara kawan-kawan mereka sendiri Begitu mendengar suara seruling, Dan mendadak di dalam goa jadi terang-benderang, Ribuan tikus menghentikan gerakannya, Suara berisik dari cicipannya juga sirap seketika, Dan tampak tikus-tikus itu mengangkat sepasang kaki depannya, Memandang Kang H.O.O., Tentunya keadaan tikus-tikus yang tertindih di bawah kawan mereka Berusaha keluar untuk melihat datangnya suara tadi. Kang H.O.O. bisa melihat bagaimana mendadak tikus-tikus itu menghentikan gerakannya, Mereka pada berdiri dengan mengangkat kaki depan dan mulut yang berkumis bergerak-gerak Memandang pada Kang H.O.O. Kang H.O.O. masih terus meniup seruling, Dengan nada suara mencicipnya tikus, Kemudian kakinya melangkah maju selangkah ke dalam goa, Ia ingin melihat bagaimana sikap tikus-tikus ini. Begitu kaki Kang H.O.O. melangkah maju, Tumpukan tikus yang berada di depannya segera lari serabutan, Mereka seperti membuka jalan, Lari serabutan ke pinggir goa, Lalu berdiri mengangkat kaki depannya memandang Kang H.O.O. Karena selama di dalam goa Hoa Ia Tong, Perkut Ia Su alias Kong San Bat Oke juga melatih ia bagaimana cara meniup seruling, Maka Kang H.O.O. kini merubah nada suara tiupan seruling itu menjadi lebih tinggi, Tapi suaranya masih tetap bagaikan suara tikus, Tapi seperti tikus yang sedang marah dan sedang bertempur. Mendengar suara seruling berubah, Tikus-tikus yang sedang mengangkat kaki depannya berdiri memandang Kang H.O.O. menjadi buyar, Mereka serabutan lari kabur, Masuk kembali ke dalam goa, Hingga yang tinggal di sana hanya tikus-tikus yang binasa Karena digegit kawan-kawan mereka sendiri ketika tadi berebut Ingin menggerogoti Kang H.O.O. melihat kejadian itu, Hati Kang H.O.O. jadi gembira, Ia menghentikan suara tiupan serulingnya, Kemudian duduk bersandar di dalam lubang goa-gawa Menunggu gerakan tikus-tikus itu selanjutnya Lama ia duduk, Ternyata tikus-tikus tadi masih belum berani balik kembali, Suara cicitnya pun tak terdengar Mereka kabur, Gerutu Kang H.O.O. Seruling ini memang ajaib Setelah menggerutu demikian, Kang H.O.O. memejamkan matanya, Karena sangat lelah, Ia ingin segera tidur Tapi baru saja matanya terpejam, Ia mendengar kembali suara larinya beberapa ekor tikus, Maka cepat ia membuka mata, Dan benar saja di depannya sudah berdiri lima ekor tikus yang mengangkat kedua kaki, Memandang Kang H.O.O. melihat itu, Kang H.O.O. jadi tersenyum, Ia membiarkan tikus-tikus itu memandangi dirinya, Dan karena lelah hampir sehari penuh jatuh dari atas puncak gunung, Ia tertidur pulas. Begitu sinar matahari menerpa wajahnya, Kang H.O.O. kaget, Buru-buru membuka matanya, Dan begitu seng metel, Terbuka, Yang pertama dilihatnya, Di sana mendekam lima ekor tikus. Lima ekor tikus itu begitu melihat Kang H.O.O. bergerak, Mereka serentak lari ke dalam goa. Kang H.O.O. tidak mau memperdulikah tikus-tikus tadi, Ia menuruni tebing, Lalu mandi di sungai dan mencuci celana. Setelah selesai mencuci celana dan mandi, Ia lalu masuk lagi ke dalam goa. Karena kuatir kalau-kalau tikus-tikus yang jumlahnya ribuan itu akan menyerang lagi, Ia meniup seruling. Tapi suara tiupan itu sangat lemah. Lalu ia jalan. Masuk menyusuri lubang goa. Di dalam lubang goa itu rupanya menjadi sarangnya ribuan tikus, Begitu Kang H.O.O. memasuki lubang goa di mana tikus-tikus itu serabutan memberi jalan lalu seruntulan jalan di belakang Kang H.O.O. Keadaan di dalam goa kian lama kian gelap juga, Tapi sinar terang yang keluar dari batang seruling membuat keadaan dalam lorong goa menjadi terang, Hingga ia bisa melihat bagaimana lubang goa yang panjang berliku-liku. Setelah setengah harian ia jalan, maka tibalah ia di mulut goa bagian belakang. Begitu Kang H.O.O. sampai di mulut goa belakang, Ia bisa melihat pemandangan di luar goa merupakan sebuah lembah. Dan letak lubang goa berada di atas sebuah lamping gunung, Di depan goa terdapat beberapa batang pohon siong. Kang H.O.O. segera lompat turun ke bawah, Ia mencari buah-buahan untuk tangsal perut. Ketika matahari terbenam, entah bagaimana, Tanpa disadari, Kang H.O.O. mengeluarkan beberapa kalimat, Menyebut nama Tuhannya, Dan ketika itu salah seorang dari anggota golongan kalong berseragam Dan berselubung muka hitam yang sedang mengadakan penyelidikan guna Mencari rahasia angsa emas telah mendengar suara itu. Ia memberi laporan pada seng pemimpin, Maka dipadibu tak terjadilah peristiwa di mana puluhan orang-orang seragam Hitam menerjang masuk ke dalam goa untuk membunuh Kang H.O.O. Tapi mereka telah pada terpental kembali. Selanjutnya kejadian tersebut telah kita lihat di bagian depan. Yang berakhir Kang H.O.O. berkenalan dengan pemuda samaran Hang Pin. Sesudah Hang Pin mengetahui kalau Kang H.O.O. adalah murid pokut I.S.U. Yang merupakan musuh besar dari suhunya dan dirinya Maka ia telah berusaha untuk membunuh Kang H.O.O. Tapi kekuatan ilmu karakter yang ada pada diri Kang H.O.O. menunjukkan keajaibannya. Hingga membuat Hang Pin mati kutu dan pergi meninggalkan lembah. O.O.O.O.O. Di dalam goa, Kang H.O.O. terus duduk terpekur memikirkan nasibnya yang buruk. Karena gara-gara agama baru yang dihianutayahnya, ia mesti menjadi seorang pemuda yang yatim piatu. Mengingat ia telah melepas janji pada Hang Pin untuk mencari angsa emas berkepala naga, maka hari itu juga ia meninggalkan goa menuju ke Kunsan, ia mesti menyelidiki lebih dulu sumber tersiarnya berita tentang adanya itu patung angsa emas berkepala naga. Guna tidak merasa kesepian dalam perjalanan, ia meniup serulinya mengeluarkan irama tikus, maka ribuan tikus mendengar suara itu, mereka seperti diperintah, sudah pada jalan berbondong-bondong di belakang Kang HOO, berjalan di jalan-jalan pegunungan. Dan ketika hari gelap ia baru tiba di daerah Kunsan malam hari, Kang HOO tidur di atas dahan pohon. Hari pun berganti pagi. Matahari kembali menyinari bumi, totolan embun di daun pohon terbang terhisap panasnya seng surya. Daun-daun pohon bergoy yang ditiup angin pagi, di antara sekian banyak rimbunnya daun-daun pohon yang tumbuh di atas Kunsan, tampak melingkar di satu cagak dahan, seorang pemuda yang masih mengeros tidur. Pemuda itu bukan lain adalah Kang HOO, si jago karakter, dengan badan atas telanjang, ia menggeletak melingkar ditutupi rimbunnya daun pohon di atas cagak dahan. Celananya robek di sana-sini, di pinggangnya terselip sebuah seruling perat. Waktu itu sebenarnya Kang HOO sudah mengetahui perubahan malam berganti pagi tapi ia masih bermalas-malasan, melingkar terus. Teringat akan janjinya pada Hang Pin, buru-buru Kang HOO lompat turun dari atas cabang pohon di mana ia melingkar, gerakan pemuda sangat aneh, karena dalam lompat turun ke tanah, ia tidak bangun lagi, langsung sambil merengkar ia menggulingkan dirinya, tampaknya seperti seorang yang jatuh dari atas pohon, tapi begitu sampai di tanah, mendadak tubuhnya meletik dan berdiri. Ribuan tikus yang berada di bawah pohon, begitu mereka melihat tubuh Kang HOO jatuh, mereka serabutan lari menyingkir dengan mengeluarkan suara cicit yang ramai. Hingga begitu Kang HOO berdiri tegak di atas tanah, ia sudah berada dalam kurungan tikus-tikus. Sejenak ia memperhatikan keadaan tikus-tikus yang sudah tertarik dengan suara serulingnya. Hatinya berkata, tikus-tikus ini mana mungkin selamanya mengikuti aku terus. Sebaiknya ku tinggalkan di tempat ini, kalau ku bawa terus-terusan bisa-bisa akan menimbulkan perkara aneh yang baru, ada kemungkinan mereka akan menjadi ganas dan menggerogoti daging manusia. Betul terhadap aku mereka tak melakukan serangan, karena mereka tertarik dengan suara seruling ini. Tapi terhadap lain orang aku tak dapat membayangkan bagaimana akibatnya apabila ribuan tikus ini berkeliaran dalam pergaulan manusia. Setelah berkata begitu dalam hatinya, lalu ia meniup seruling peraknya, untuk mengusir pergi ribuan ekor tikus itu. Ribuan tikus mendengar suara itu, mereka jadi kaget, serabutan mundur menjauhi Kang H.O.O., dan saat itu dengan kecepatan luar biasa tubuh Kang H.O.O. melesat kabur meninggalkan tempat itu. Sebentar saja Kang H.O.O. telah melewati beberapa pululi, jauh di depannya sudah tampak membayang bangunan-bangunan kelenteng yang banyak bertebaran di atas kunsan. Tapi, dari sekian banyak kelenteng itu, di sana sudah kosong. Tak ada seorang padri atau tosu maupun lama yang mendiami. Keadaan di sekitar halaman kelenteng merupakan hutan, rumput alang-alang sudah tumbuh tinggi di sana. Menemukan pemandangan itu, Kang H.O.O. dibuat bingung, kemana ia harus mencari itu angsa emas berkepala naga. Menurut keterangan Hang Pin, sumber berita dari itu benda emas muncul dari atas kunsan, tapi kelenteng-kelenteng di tempat ini semua sudah kosong tak berpenghuni, ia juga lupa menanyakan di sebelah mana ia harus mencari itu angsa emas berkepala naga. Meskipun Kang H.O.O. tidak tahu, kalau di antara kelenteng-kelenteng yang sudah ditinggalkan oleh para tosu atau lama itu masih terdapat dua kelenteng yang ditinggali oleh tosu-tosu jahat, itulah kelenteng Tiok San Kuan dan kelenteng Ceng Hie Kuan yang menjadi pusat dari golongan tosu-tosu jahat. Kang H.O.O. juga tidak tahu kalau benda yang dicarinya itu sebenarnya sudah tak ada di tempat itu, tapi karena ia tidak menanyakan lebih jauh pada Hang Pin dan ia hanya mendengar dari keterangan Hang Pin, kalau si pemuda buta itu datang ke daerah kunsan untuk mencari angsa emas berkepala naga. Suara angin yang menggoyangkan daun pohon membuat keadaan di atas kunsan menjadi berisik. Kang H.O.O. terus berlompatan di antara bukit-bukit pegunungan, dan jauh di bawah kunsan tampak itu telaga tongteng, dari kejauhan warna telaga mengkilat di timpa sinar matahari pagi. Dari balik rumput alang-alang yang meninggi, Kang H.O.O. memperhatikan keadaan tempat sekitarnya, dan ketika baru saja ia lompat ke depan untuk meneruskan perjalanannya, begitu kakinya menginjak rumput yang tumbuh di bawah bukit mendadak saja ia kejeblos masuk ke dalam lubang. Kang H.O.O. kaget, ia ingin meletik ke atas, tapi sudah terlambat, karena badannya dengan cepat sudah jatuh di dasar lubang. Suasana di dasar lubang gelap. Begitu ia berdiri di dalam dasar lubang, ia memandang ke atas untuk melihat, ternyata lubang di mana tadi ia terperosok masuk sudah tertutup, itulah merupakan satu pintu rahasia. Karena di atas penutup lubang yang merupakan pintu rahasia itu ditanami rumput-rumput, maka tak bisa diketahui orang kalau di dalam rumput itu terdapat sebuah lubang. Keadaan lubang yang tertutup bagian atasnya tentu saja gelap karena sinar matahari tak dapat masuk ke dalam. Tapi pada diri Kang H.O.O. terdapat seruling perak yang sangat aneh, bila mana di dalam keadaan gelap, maka terotolan yang terdapat pada seruling itu mengeluarkan cahaya meskipun cahaya yang keluar dari seruling perak itu tidak dapat menyamai terangnya sinar matahari, tapi sudah cukup untuk ia melihat keadaan di sekitar lubang itu. Lubang di mana ia jatuh terperosok tidak seberapa lebar, itulah merupakan sebuah lubang seperti lubang sumur, tapi di bagian lain terdapat satu lubang terowongan yang merupakan lorong panjang. Dengan mengangkat seruling perak di depan sebagai obor, Kang H.O.O. terus jalan maju, ia bisa melihat bagaimana lubang itu hanya merupakan galian tanah, dan di beberapa bagian terdapat tiang-tiang kayu yang menunjang di atas agar lorong tanah itu tidak ambruk. Setelah ia melewati jalan lorong berliku dua likuan jalan, ia tiba di sebuah jalan buntu. Lorong itu buntu tak ada terusannya. Di sana terdapat undakan batu menaik ke atas. Sampai di sini Kang H.O.O. jadi berdiri melengak, ia bingung, lubang apakah ini sebenarnya? Kalau lubang ini dibuat oleh manusia, untuk apakah manusia membuat lubang buntu? Sampai di sini ia niat balik kembali, ke tempat di mana ia jatuh terperosok, tapi baru ia jalan dua langkah, mendadak saja ia melihat di atas langit-langit lorong di bagian atas dari undakan batu terdapat batu persegi. Empat, Kang H.O.O. jadi heran, lama ia memandang ke atas, baru mendaki undakan akan batu itu di atas undakan batu. Kang H.O.O. menjulurkan tangan ke arah batu segi. Empat di atas langit-langit, ia mendorong batu itu ke samping dan begitu ia berhasil menggeser batu tadi, di sana terdapat sebuah lubang empat persegi. Kang H.O.O. memasuki lubang tadi, dan ketika ia keluar dari lubang goa itu, ia sudah berada di dalam sebuah kamar batu. Luas kamar batu itu hanya enam kali tujuh kaki, di sekitar kamar merupakan dinding-dinding batu, tapi keadaan dinding batu itu sudah banyak yang pecah, dan di salah satu pojok dari lantai dinding batu terdapat segundukan tanah, di balik gundukan tanah itu terdapat sebuah lubang. Kalau melihat bentuk lubang itu bisa dipastikan itulah sebuah lubang tikus. Ketika Kang H.O.O.O. memandang ke arah pojok lain, di sana tampak sebuah peti kecil dari kayu, keadaan peti itu sudah rusak penuh dibu, di sana sini bekas digerogoti tikus, sedang tutup peti juga sudah wancur. Kang H.O.O.O. segera menghampiri, diangkatnya peti itu dan diperiksanya, kecuali debu yang tebal ya tak menemukan apa-apa. Kang H.O.O.O. melempar kembali peti itu ke lantai, dan debu-debu yang menempel pada peti berhamburan, saat itu mendadak saja Kang H.O.O.O. melihat dari salah satu tepi peti terdapat satu huruf terbuat dari emas. Saking herannya. Kang H.O.O.O. mengambil kembali peti rusak tadi. Lalu dibersihkannya. Dan di sana tampak beberapa huruf yang terputus-putus, sudah tak dapat dibaca, karena bagian-bagian lainnya sudah lenyap digerogoti tikus. Hanya masih ada satu huruf yang bisa terbaca, itulah tulisan yang berbunyi angsa. Setelah membaca tulisan kuning emas pada sisi peti itu, Kang H.O.O.O. jadi berpikir, apakah peti ini tempat disimpannya itu angsa emas berkepala naga meskipun keadaan Kang H.O.O.O.O.O. waktu ini seperti seorang pemuda gembel, tapi dia adalah keturunan seorang pengpau Sialong, dan ia sendiri telah lulus dalam ujian Siu Chai, tentulah ia memiliki otak jardik. Mendapatkan keadaan peti dan kamar rahasia ini. Kini ia bisa menduga, kalau lubang lorong di bawah tanah itu tentunya adalah ciptaannya seseorang yang ingin mencuri peti tersimpannya angsa emas berkepala naga. Apakah dengan demikian angsa emas berkepala naga itu sudah dicuri orang dan kamar ini sebenarnya kamar dari bangunan apa? Apa yang dipikirkan Kang H.O.O.O.O. tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya, karena jalan lorong di bawah tanah itu memang adalah hasil kerjanya Cui Tojin, yang dengan diam-diam telah membuat jalan rahasia di bawah tanah. Tapi Cui Tojin sendiri ketika masuk ke dalam kamar, ia sudah mendapatkan keadaan peti menjadi rusak, digerogoti tikus dan angsa emas sudah tak ada di tempatnya. Karena Kang H.O.O.O.O. masih belum tahu kamar itu sebenarnya adalah kamar apa dan dari bangunan apa, setelah menyelipkan kotak pada pinggangnya, ia memeriksa sekitarnya dinding batu. Merabah sana merabah sini, akhirnya secara kebetulan ia menekan sebuah tombol, begitu tombol tertekan maka terdengar suara keresekan dari bergesernya sebuah dinding batu. Itulah pintu rahasia kamar tersebut. Setelan pintu rahasia kamar itu terbuka, Kang H.O.O.O.O.O. segera lompat keluar. Tapi baru saja ia lompat keluar, mendadak saja terdengar suara orang terkejut, disusul dengan berkelebatnya satu serangan kempelangan sebuah toya dari belakang ke atas kepalanya. Karena kagetnya, Kang H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Itu adalah sebuah toya besi Tapi keadaan di atas dunia ini memang banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan orang Belum lagi kedua senjata itu beradu Mendadak saja toya besi yang datang menyerang batok kepalanya Sudah terpental lepas dari genggaman si penyerang Dan badan si penyerang sendiri mental membentur dinding ruangan Maka di dalam kamar itu terdengar suara berisik Keng Hoa yang tadi karena merasa kaget Ia melakukan gerakan tangkisan dengan seruling perak Dan belum lagi seruling itu menyentuh senjata lawan Toya tadi sudah mental dari tuannya Dan pemiliknya sudah mental membentur dinding kamar Kini Keng Hoa bisa melihat bagaimana perawakan si penyerang Orang itu bertubuh gemuk berkepala botak Mengenakan jubah pertapaan Ia duduk numperah bersandar di pojok dinding Sepasang matanya mendelik Keng Hoa yang dipandang demikian rupa dalam hati berkata Tosu ini memiliki sepasang metu seperti metu setan Setelah berpikir begitu Ia lalu melangkah maju dan mengajukan pertanyaan Suhu, maaf Bukan maksudku berlaku kurang ajar di kamar orang Tapi aku kebetulan masuk ke dalam kamar ini Melalui jalan lorong di bawah tanah Dan ini tempat sebenarnya tempat apa Tapi si Tosu yang duduk bersandar pada dinding batu tak menjawab Sepasang matanya mendelik terus memandang Keng Hoa Mendapat pandangan metu demikian Keng Hoa menyangka kalau si Tosu sedang memandang kesimapadanya Lalu ia jalan lagi lebih mendekati katanya Suhu titik Tapi belum lagi Keng Hoa meneruskan ucapannya Mendadak saja ia tersentak kaget Kini ia melihat punggung jubah si Tosu sudah jadi merah Dalam kekagetannya Ia mendekati Tosu tadi dan memeriksa Ternyata kepala si Tosu sudah hancur akibat benturan Pada dinding batu dalam kamar itu Dan napas Tosu itu pun sudah terhenti Hanya sepasang matanya saja yang terus mendelik Setelah ia mengetahui kalau Tosu itu sudah tidak ada napas Keng Hoa melangkah mundur Mulutnya menggerendeng Dosa titik aku berdosa membunuh orang Berbarengan dengan akhir kata-kata Keng Hoa Dari luar kamar terdengar pintu diketuk orang berulang kali Kemudian terdengar orang berteriak-teriak memanggil Aoyang Tojin Aoyang Tojin ada apa? Di dalam ada kejadian apa mendengar? Suara teriakan itu Keng Hoa mengkerutkan kening Pikirnya Tosu yang mampus ini bernama Aoyang Tojin Dan suara jatuhnya Toya besi di atas lantai Dan benturan kepala si Tosu pada tembok Rupanya sudah terdengar oleh beberapa orang Tosu lainnya Mereka lari ke depan kamar Aoyang Tojin Dan mengetuk pintu tapi setelah mereka gedor beberapa kali Tak terdengar jawaban Mereka berteriak-teriak memanggil Keng Hoa merasa dirinya telah membunuh orang Ia jadi kebingungan Dengan para Tosu ini ia juga tidak punya permusuhan apa-apa Maka cepat ia lompat ke arah pintu rahasia Tapi pintu rahasia sudah tertutup kembali Hingga Keng Hoa harus mencari tombol yang merupakan kunci untuk membuka pintu itu Selagi ia sibuk kebingungan mencari tombol rahasia Para Tosu yang berada di luar pintu Sudah mendobrak pintu dengan paksa Dari mana menerobos masuk tiga orang Tosu berjubah pertapaan Di tangan mereka membawa senjata Toya besi Begitu mereka menampak di dalam kamar Terdapat seorang gembel yang sedang merabah-rabah dinding tembok Dan Aoyang Tojin sudah menggeletak di bawah lantai bersandar pada dinding Dua orang sudah maju menerjang Keng Hoa Dan salah seorang segera lari ke arah Aoyang Tojin yang pecah kepala Waktu itu Keng Hoa masih menghadap dinding tembok Serangan Toya dua Tosu sudah datang menyerang dirinya Ia mendengar bagaimana langkah-langkah kaki mereka lari serabutan masuk ke dalam Dan ia juga merasakan kesiuran kempelangan Toya di atas kepalanya Tapi karena Keng Hoa yakin Kalau dalam dirinya memang sudah tertanam itu kekuatan karakter Dan ia juga tidak niat untuk mencelakai orang lain Mendapat serangan itu Ia berdiri tenang membelakangi Kedua Tosu yang melakukan serangan bokongan dari belakangan Mereka sudah begitu geregetan Bagaimana di dalam kelenteng mereka bisa sampai kemasukan seorang gembel Dan ketika serangan Toya mengarah batok kepala Keng Hoa Dan menyaksikan bagaimana Keng Hoa masih tetap berdiri menghadap tembok membelakangi mereka Mereka jadi tersenyum asam Tapi senyum itu tak berlangsung lama karena disusul dengan satu kekuatan yang mereka alami bersama Karena Toya besi yang sudah hampir membentur kepala si gembel mendadak mental balik ke atas Dan kedua tubuh Tosu tadi terhuyung ke belakang Mereka seperti terdorong oleh satu kekuatan halus tak terlihat dan tak mengeluarkan suara Badan kedua Tosu tadi terhuyung mundur sampai membentur dinding kamar Tapi karena Keng Hoa dalam menerima serangan itu Ia tidak menggerakkan anggota badannya untuk mengelak Maka kedua orang Tosu itu hanya terdorong mundur saja Dan setelah memepet pada dinding batu mereka segera lompat kembali menerjang dengan penuh hawa pembunuhan Saat itu Keng Hoa masih berdiri menghadap tembok Sepasang matanya terus mencari-cari itu tombol pembuka pintu rahasia Ia tidak mau memperdulikan kedua Tosu yang melakukan serangan dari belakang Sementara itu, si Tosu yang lari memeriksa mayatau yang Tojin Setelah mengetahui kalau Aoyang Tojin sudah binasa karena pecah kepala Tahulah ia sudah kalau Seng kawan itu binasa akibat benturan kepala pada dinding kamar Ia juga segera lompat bangun Berbarengan dengan lompat bangunnya Tosu tadi Dua Tosu yang baru saja terhuyung ke belakang sudah menyerang maju lagi Tapi aneh gerakan mereka tak dapat melangkah lebih dari dua langkah Karena kembali mereka terhuyung mundur lagi Tosu yang baru saja lompat bangun Ia masih berdiri di samping mayat Tawyang Tojin Ia bisa melihat bagaimana dua kawannya terhuyung mundur Melihat kejadian itu Ia menduga kamu si Gembel yang menyelusup masuk ke dalam kamar Kelenteng adalah seorang Gembel yang memiliki kekuatan tenaga dalam sempurna Hingga hanya dengan berdiri diam Ia bisa membuat lawan mundur Tapi hati si Tosu ini juga dibuat heran Karena kalau Gembel busuk di depannya ini mengerahkan tenaga dalam Bagaimana ia tidak melihat si Gembel melakukan gerakan badan Dan juga tidak terdengar suara angin pukulan Karena rasa ingin tahunya Maka ia sudah lompat maju menerjang Kepalan tangannya meluncur mengarah lubang telinga dari Kang HOO Sambaran angin pukulan tadi membentur lubang telinga kiri Kang HOO Tapi belum lagi kepalan tangannya tiba pada sasaran Mendadak saja tubuh Tosu itu mental ke belakang Membentur dinding tembok dan jatuh di atas mayat Tawyang Tojin Kang HOO mendapat serangan Dan ia belum juga menemukan tombol rahasia untuk membuka pintu Akhirnya ia membalik badan Seruling peraknya masih digenggamnya di tangan kanan Tanpa memperdulikan ketiga Tosu itu Ia melangkah keluar pintu kamar Tapi ketika ia berada di luar pintu kamar Di sana sudah menghadang dua orang Tosu berwajah bengis Kedua Tosu itu dengan berbareng membentak Siapa? Maaf, aku salah masuk jawab Kang HOO Ini di dalam bangunan apa? Mendengar kata-kata Kang HOO Kedua Tosu yang menghadang di depannya mendelikan meta Kemudian salah seorang membentak lagi Gembel kurang ajar Kau kira kelenteng Tiok San Kuan saat ini bisa dibikin sembarangan Nah kalau kau hendak keluar aku juga tidak akan melarang Tapi sebelumnya kau harus meninggalkan lebih dahulu batok kepalamu di lantai Baru saja Tosu itu mengakhiri kata-katanya Mendadak dari dalam kamar ketiga Tosu yang tadi menyerang Kang HOO Berlari keluar mereka berteriak Bekuk pembunuh Gembel pembunuh Mendengar teriakan itu Kang HOO menoleh ke belakang Serunya, siapa pembunuh? Eh! Gembel melarat Kau masih berani memungkiri perbuatanmu Aoyang Tojin di dalam kamar Siapa lagi yang membunuhnya kalau bukan perbuatan jahatmu Sementara Tosu tadi bicara Salah seorang Tosu yang berdiri menghadang di depan Kang HOO Sudah lari meninggalkan tempat itu Dan tak lama terdengar suara tanda bahaya dipukul Menandakan kalau di dalam kelenteng kemasukan musuh kuat Begitu suara tanda bahaya terdengar Maka puluhan Tosu kepala gundul sudah mengurung tempat itu Bahkan langit-langit ruangan tampak beberapa orang Tosu Yang menonggolkan kepalanya dari lubang-lubang rahasia Mereka siap akan melakukan serangan senjata rahasia ke arah Kang HOO Kang HOO melihat kalau di sekitar tempat itu sudah dikurung oleh puluhan Tosu Ia membuka pembicaraan Aku Kang HOO Kedatanganku ke tempat ini secara kebetulan saja Tidak ada niatan untuk membunuh orang Maka harap para Tosu jangan salah paham Tanda petik Baru saja Kang HOO berkata sampai di situ Mendadak dari rombongan para Tosu yang mengurung dirinya Berjalan keluar seorang tua berusia kira-kira 50 tahunan Alisnya putih, hidung merah, sepasang mata memancarkan sinar tajam Wajah Tosu itu sangat dingin beku Begitu ia berada empat kaki di depan Kang HOO si Tosu tua berkata Kau murid siapa? Tecu, murid Beng Cie Sian Seng Jawab Kang HOO Beng Cie Sian Seng tanda tanya ulang Tosu tua hidung merah sambil mengkerutkan kening Aku pernah mendengar nama itu pada beberapa belas tahun yang lalu Bukankah ia si pendekar pedang kitiran? Mendengar pertanyaan Tosu tua itu, Kang HOO jadi melengak Karena selama Beng Cie Sian Seng melatih dirinya Seng Guru tidak pernah menyebut-nyebut tentang pendekar pedang kitiran Bahkan senjata gurunya dalam melatih ia Menggunakan tongkat bambu tujuh ruas Meskipun tongkat bambu itu selalu diputar bagaikan kitiran dalam melakukan serangan atau mengelak dalam latihan Tapi Seng Guru belum pernah menggunakan pedang Kang HOO baru melihat Seng Guru menggunakan pedang ketika mereka melarikan diri dari kejaran gadis liar bangsa bau Dan sebelum itu sama sekali ia tidak pernah melihat Seng Guru menggunakan pedang Tapi di hadapan Tosu tua hidung merah ini, ia harus segera memberi jawaban yang tepat agar urusan jangan sampai jadi runyam Karena ia mencegah timbulannya salah paham yang lebih dalam Maka tadi ia tidak menyebut Pekut Iesu sebagai gurunya, ia khawatir kalau guru aneh itu semasa Mudanya dulu pernah membuat dendam terhadap para Tosu dalam kelenteng ini Seperti halnya apa yang ia alami terhadap Hang Pin Waktu ini Kang HOO juga masih belum tahu kalau para Tosu yang mendiami kelenteng Tiok San Koan adalah Tosu-Tosu jahat dari Pek Ho San Mereka lah sebangsa Tosu kejam tiada berperi kemanusiaan Karena Kang HOO masih belum mengetahui sedang menghadapi Tosu jenis macam apa Maka ia terus menjaga agar jangan gampai timbul bentrok dengan mereka Selagi Kang HOO masih berdiri terheran-heran mendengar sebutan pendekar pedang ketiran itu Si Tosu tua beralis putih berhidung merah sudah membentak Eh, kerbau, apa kau tuli? Apa bukannya Beng Cie Sian Seng pendekar pedang ketiran? Boleh jadi, jawab Kang HOO Mendengar jawaban itu, para Tosu yang mengurung di empat penjuru menjadi tertawa geli Maka ruangan kelenteng itu menggema mengeluarkan suara tawa mereka Terkecuali Tosu tua hidung merah yang berada di depannya, ia hanya menunjukkan cengiran buasnya Kemudian katanya, kau bicara jangan kurang ajar Sebelum rohmuku betot, sebaiknya beri keterangan yang jelas Agar setelah aku membunuhmu aku bisa memberi laporan pada gurumu untuk ia segera datang membawa mayatmu Tidak perlu tiba-tiba Kang HOO berkata Suara yang keluar dari mulut si pemuda sangat tenang, meskipun terdengarnya nyaring Ko An Chu, bunuh saja Gembel busuk itu, ia telah membunuh Hau Yang Tojin Tanda petik Ya, jangan diberi kesempatan ia lari kabur, terdengar lain suara dari rombongan para Tosu itu Kang HOO mendengar suara-suara itu ia tertawa kecil, lalu katanya Aku datang tak ada orang yang bisa melarang Aku pergi tak ada satu manusia yang bisa mencegah Setelah berkata begitu, Kang HOO melangkah maju ke depan Tosu beralis putih berhidung merah melihat Kang HOO melangkah maju Entah bagaimana seperti kena sihir Tosu tua itu menyingkir ke samping, memberikan Kang HOO jalan terus Para Tosu lainnya, yang mengurung rapat tempat itu, begitu mereka melihat si Tosu rambut putih memberi jalan, mereka serentak membuka jalan Dan Kang HOO dengan langkah tenang lewat di antara gang manusia itu Dan tak lama ia sudah keluar dari kurungan para Tosu, kini ia berada di dalam ruangan besar kelenteng Sementara itu Tosu alis putih, hanya berdiri memandangi Kang HOO, begitu pula puluhan Tosu lainnya, mereka membuka jalan dan memandangi si pemuda Dan ketika Kang HOO memasuki ruangan besar, mendadak saja si Tosu berhidung merah dan alis putih terjangkit kaget, ia seperti baru sadar Teriaknya, kejar Bunuh gembel kerbau itu, jangan kasih ia lari kabur Kang HOO waktu itu sudah jalan di tengah-tengah ruangan besar dalam kelenteng, ia mendengar suara teriakan Tosu tua tadi, dan sebentar saja keadaan dalam ruang besar sudah dipenuhi oleh puluhan Tosu, jalan maju sudah tertutup rapat, jalan mundur sudah terkurung HMMM, kalau aku melayani mereka, pikir Kang HOO, pastilah akan timbul kematian Dan di sini tentunya aku berdosa membunuh orang lagi, di luar kehendaku Tapi kalau aku lari kabur berarti aku seorang pengecut Maka biarlah ku beri sedikit ajaran pada Tosu keparat ini Setelah itu dengan diam-diam aku bisa keluar dari kurungan mereka Tanda petik Setelah berpikir demikian, di tengah-tengah kurungan para Tosu Kang HOO berkata, kepala gundul buruk Kalau mau membunuh tuanmu, kalian cepat turun tangan Mau tunggu apa lagi? Mendengar kata-kata Kang HOO, semua Tosu kepala gundul jadi merah wajah mereka dan serentak mereka memandang pada Tosu hidung merah beralis putih menunggu perintah Tosu hidung merah tahu kalau anak-anak muridnya menunggu perintah untuk segera turun tangan, maka ia segera mengebutkan ujung jubah bajunya Suatu tanda agar murid-muridnya segera melakukan serangan Para kepala gundul yang melihat Seng Kuan Chu sudah memberi tanda, mereka berebutan maju menyerang Kang HOO, hingga Kang HOO terkurung rapat di tengah-tengah Maka sebentar saja di tempat itu terdengar suara berisik dari beradunya senjata Toya Besi, golok yang saling bentur sendiri Kemudian mereka terdorong mundur ke belakang Para Tosu yang belum melakukan serangan, mereka masih pada berdiri, mereka bisa melihat bagaimana beberapa belas kawan mereka merangsak maju menyerang Kang HOO, hingga tubuh Kang HOO tak tampak terkurung oleh rapatnya serangan Mereka menyangka pastilah tubuh Kang HOO akan segera hancur lebur ribuan keping Begitu pula jalan pikiran Tosu hidung merah beralis putih Ia yakin kalau Kang HOO segera akan menjadi perkedel Tapi ketika mendengar suara Toya dan golok saling bentur sendiri di tengah udara, Tosu hidung merah alis putih jadi membelalakan mata Ia jadi kaget bukan kepalang dan belum lagi kekagetannya lenyap Para Tosu yang melakukan serangan, mendadak berpentalan mundur kembali Hingga mereka pada membentur kawan-kawan mereka yang masih berdiri di pinggir menunggu giliran untuk menyerang Karena adanya benturan-benturan dari kawan-kawan mereka yang terpental mundur Maka suasana di dalam ruang besar kelenteng itu jadi kalut tidak keruan, mereka menjadi dongkol dan marah Tosu hidung merah yang berdiri di antara rombongan para Tosu yang pada terhuyung-huyung mundur itu Ia juga jadi terdorong mundur, kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan keras Ia mengibaskan lengan bajunya, semua minggir, jangan panik tidak keruan Tanda petik Berberengan dengan suara teriakan Tosu hidung merah beralis putih Tadi para Tosu yang sedang kalut terhuyung-huyung di antaranya sudah ada yang rebah terguling terinjak-injak kawan-kawan mereka sendiri Mereka mendadak jadi berpencaran menjadi dua kelompok ke pinggir ruangan besar Itulah diakibatkan terkena serangan kibasan lengan jubahnya si Tosu hidung merah alis putih Begitu para Tosu itu pada terpelanting ke pinggir dinding ruangan besar Di tengah-tengah ruangan sudah jadi kosong, yang tinggal hanyalah para Tosu yang jatuh terinjak-injak Mereka juga sudah cepat merayap bangun dan lari ke pinggir ruangan Begitu rombongan Tosu-Tosu itu sudah pada berdiri berbaris merapat pada empat sudut di dinding ruangan besar Mendadak saja matisi Tosu tua hidung merah beralis putih terbelalak keluar Memandang ke tengah-tengah ruangan, karena di sana sudah tak tampak bayangan Kang Hao Ternyata Kang Hao, ketika para Tosu berpentalan akibat terdorong oleh kekuatan karakter yang melindungi dirinya Kesempatan itu digunakan olehnya untuk segera meninggalkan mereka Dan tanpa banyak kesulitan Kang Hao sudah berhasil menerobos keluar kelenteng Ia terus lari kabur ke belakang gunung Sementara si Tosu hidung merah beralis putih, sudah berteriak, gentong nasi Ayo, tangkap gembel keparat itu mendengar suara teriakan si Tosu hidung merah beralis putih Rombongan Tosu-Tosu itu serabutan keluar Mereka mengejar Kang Hao, tapi di luar kelenteng yang tampak hanyalah pohon-pohon dan burung-burung yang berterbangan di udara Bayangan Kang Hao sudah tak tampak lagi Para Tosu saling pandang dan beberapa orang melakukan pemeriksaan sekitar kelenteng Tapi mereka juga tak menemukan bayangan Kang Hao Kang Hao kembali di bawah pohon di mana ia meninggalkan rombongan ribuan tikus Ia duduk bersandar, memperhatikan kotak kecil yang rusak bekas di gerogoti tikus Ia yakin kalau kotak itu adalah tempat dari angsa emas berkepala naga Dan kalau melihat dari bentuk kotak itu, maka ia sudah bisa menduga besarnya angsa emas berkepala naga itu Tentulah benda yang dicari si pemuda buta Hang Pin, hanya sebesar kepalan tangan Setelah diperiksanya kotak tadi, diletakkan di atas tanah Kemudian pandangan wajahnya memandang kebiruannya langit di angkasa, ia seperti sedang berpikir keras Dan tak lama terdengarlah ia berkata sendiri, angsa emas Angsa emas Kotaknya digerogoti tikus Dan di mana terdapat kotak ini, di bawah lantai terdapat sebuah lubang Itulah bukan lain daripada lubang tikus Apakah angsa emas itu sudah digondolari tikus titik Berkata sampai di situ, mendadak saja ia memeriksa kembali kotak rusak itu Kotak tadi diletakkan Di atas pahanya, kini ia meniup serulingnya berirama mencicipnya tikus-tikus Terima kasih telah menonton!